Pemirsa Polres Jakarta Selatan resmi menaikkan status kasus selebgram Dinar Kendi dari pemeriksaan menjadi penyidikan. Dinar Kendi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video dirinya berbikini di pinggir jalan yang viral di media sosial. Polres Jakarta Selatan resmi menetapkan selebgram dan juga disc joki Dinar Kendi sebagai tersangka dalam kasus video berbikini di pinggir jalan selasa kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dari 15 jam, status kasus yang menyerah Dinar Kendi dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tidak pidana koronografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Saya kira itu saja cukup ya. Sementara itu kuasa hukum Dinar Kendi mendatangi Mapolres Jakarta Selatan, Kamisia. Kuasa hukum Dinar menyebut bahwa dirinya belum mengetahui secara menyeluruh kasus yang menjerat kliennya. Karena posisi saya tadi juga lagi di Bandung, saya baru komunikasi dengan Jaya, karena Dinar juga belum bisa dihubungin. Tapi tadi pagi-pagi Dinar sempat hubungin saya, dan saya harus menyelesaikan dulu pekerjaan di Bandung. Jadi saya sidang dulu di Bandung, baru ke sini ini baru sampai. Dihubungin pas kasusnya apa, Pak? Ini belum tahu, saya belum tahu. Perkaranya seperti apa, detailnya seperti apa, belum tahu. Sebelumnya aksi Dinar Biswari atau akrab di Sapa Dinar Kendi di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan menjadi sorotan masyarakat. Aksi disjoki ini diketahui sebagai bentuk penolakan terhadap perpanjangan PPKM level 4. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Maria Oktober, Rizky Yulianto, INews melaporkan.